Akibat sepi pembeli sejumlah pedagang di blok A pasar Tanah Abang terpaksa menutup toko Sepinya pengunjung ke pasar Tanah Abang dan membuat pedagang menutup sejumlah kiosnya Tanah Abang sepi salah siapa? Bolak-balik teman-teman nge-mention saya dan juga nge-DM setiap ada berita-berita tentang pasar Tanah Abang yang sepi Baik itu dihubungkan oleh artikelnya Pak Menteri KUKM ataupun juga Menteri Perdagangan Saya tidak bisa serta-merta membuat suatu keputusan Oh Tanah Abang sepi karena TikTok atau apa Kemarin saya tetap diam Kenapa? Karena memang sebetulnya pemantauan saya terhadap pergeseran behavior customer di pasar-pasar Seperti Tanah Abang ataupun Mangga 2, Pasar Baru di Bandung dan yang lain Itu sudah cukup lama ya teman-teman dan bahkan saya sudah mengeluarkan beberapa artikel juga Tentang pergeseran behavior customer dalam mendapatkan suatu produk Intinya adalah Masalahnya cukup kompleks Saya ingin cerita lebih dahulu Kira-kira 10 tahun yang lalu pada saat ada demo buruh Bisa dikatakan mungkin setiap tahun ya di hari buruh itu Selalu aja ada namanya demo buruh Kemudian saya nge-posting tentang demo buruh tersebut dan saya berkomentar Kurang lebih komentarnya seperti ini Kalau memang kamu punya kualitas atau punya kredibilitas Nama baik dalam bekerja dan punya skill juga iya Tunjukkan itu Kamu harusnya berani dong pindah Atau keluar kerja aja gak usah protes-protes Cari tempat lain Kemudian tunjukkan kualitasmu itu Kalau memang kamu punya Kalau gak punya biasanya tukang protes doang Itu yang saya katakan Pada saat demo buruh Ini kalau di searching ya mungkin jejak digitalnya juga masih ada Ya saya istighfar terus terang Teman-teman ya Bertahun-tahun kemudian saya belajar dan saya beristighfar Astagfirullahaladzim Ampuni kesombonganku karena Saya tidak memahami Apa yang sedang mereka rasakan Kenapa? Karena kondisi mereka tentu aja Tidak bisa disamakan dengan kondisi saya Baik apapun itu Mungkin saya lebih beruntung masalah Mendapatkan pendidikan yang lebih baik Pendidikan itu tidak hanya pendidikan secara formal Bisa juga mungkin pendidikan orang tua saya Juga mungkin guru-guru atau mentor-mentor saya Itu mungkin salah satu dan salah dua keberuntungan-keberuntungan saya Yang mungkin tidak didapatkan oleh kebanyakan orang Sehingga itu mengantarkan saya juga Sampai ke jalan saya di saat ini Nah tapi satu hal juga yang sangat membuat saya tersadar itu adalah Pada saat membina teman-teman UKM Terutama pada saat itu saya ke Korea Saya ke Korea sudah enam kali Ini bukan untuk pelestiran atau tamas ya Tapi untuk membantu kawan-kawan pekerja migran Indonesia yang ada di Korea Persiapan untuk pulang dan berwirausaha Nah pada saat itu Kunjungan saya yang keempat kalinya Saya diprotes oleh seorang kawan di Korea Mereka bilang seperti gini Mas J, boleh gak Mas J? Jangan kasih materi kita yang berat-berat Berat apanya? Pada saat itu kami biasanya memberikan materi tentang digital marketing Kenapa? Karena buat saya, saya berpikir Wah ini bisa dilakukan dimana saja Dan aset digital itu kan bisa dibawa pulang gitu kan Dalam artian kalau mereka misalkan buka warung bakso di sana lah Atau mungkin jualan sesuatu di sana Belum tentu nanti mereka bisa melakukan hal itu lagi pada saat mereka pulang Atau setidaknya mereka akan mulai lagi di Indonesia dengan 0 atau 0,5 lah begitu Nah, jadi berbeda kalau kita punya yang namanya aset digital kan Misalkan punya database, punya pelanggan, customer base yang di online Nah itu kan bisa dipertahankan pada saat mereka pulang nanti Dan ilmunya bisa curi-curi di malam hari Nah apa yang dia katakan begini Mas, gini loh Mas Kita ini Mas, kerja itu setiap hari Mas Dia bilang gitu, setiap hari Ya, sebetulnya mereka kerja Senin sampai Jumat Tapi kenyataan di lapangannya itu Untuk mengejar gaji sampai 30 juta rupiah satu bulan Mereka tuh bisa libur hanya satu hari saja Dan mereka kerja satu hari bisa 12 jam Kalau orang bilang namanya 7 to 7 Terus apa tau gak, kerjanya apa? Kerjanya itu nyangkat-nyangkat Barang, mindahin Seperti itu terus, seperti itu terus Kebanyakan dari mereka tidak diberikan suatu pekerjaan-pekerjaan yang punya skill Meskipun mereka itu bisa dikatakan Ada juga yang lulusan S1 Anda bisa bayangin gak? Empat tahun, sepuluh bulan Kalau itu satu kali kontrak disana Di Korea Kemudian mereka ngangkat-ngangkat barang Dan selama empat tahun, sepuluh bulan Satu kali kontrak atau dua kali kontrak Artinya sembilan tahun lebih Itu mereka tidak banyak menggunakan akal pikirannya Atau tidak diasah Nah, terus kemudian lanjutannya begini Mas, kita ini capek kerja Senin sampai minggu, mas Dan kita malam hari itu sudah capek itu Untuk belajar seperti ini lagi, mas Berat, mas Dia bilang begitu Terus mau mau apa? Saya tanya begitu sama dia Boleh gak, mas? Kita kasih aja suatu bisnis yang Gimana, mas ya? Kita ini punya duit, mas Nah, bisnis apa yang kita dengan duit kita bisa langsung Jalan begitu, mas? Maksudnya kamu mau investasi Atau mau franchise, begitu kah? Nah, yang seperti itu, mas Ya, kalau duitmu masih terbatas Gak gede-gede banget Di bawah 500 juta yang kamu sediakan untuk bisnis Itu dapat franchise-nya juga Sering kali franchise-nya nanggung Atau sering saya mengatakan Jual gerobak aku franchise Atau juga kalau kamu investasi Di Indonesia itu berat Bicara masalah investasi Karena Lebih banyak Tipu-tipunya Dibandingkan investasi benerannya Nah Jadi saran saya Mendingan kamu itu Belajarlah bisnis Yang fundamental lebih dahulu Nantipun toh Kalau kamu untuk investasi Kamu juga bisa memahami Oh, iya bisnis itu seperti ini Paling gak udah pernah ngerasain duluan Oke, mas Kalau gitu gini, mas Ada gak mas bisnis yang gak banyak pakai otak? Dia tanya seperti itu Gak banyak pakai otak Apa ya? Nah, kemudian Di kunjungan-kunjungan berikutnya itu Tanya kelima, ke enam Karena yang ke enam itu Pada saat 2002 Dan saat pandemi Dimulai Itu saya ada di sana Nah, kemudian Kami berhasil memulangkan mereka itu Kemudian saya membuat Materi khusus untuk mereka Yang namanya 5 plus 1 tipe pengusaha Teman-teman nanti silahkan Lihat materinya sendiri Nah, saya memulangkan wawancara kepada dia Dan intinya Apa sih Suatu bisnis yang Cocok buat Perilaku mereka Yang sudah Agak Bolot ini untuk berpikir Tapi mereka masih Mau melakukan suatu bisnis yang Memerlukan ketekunan atau telaten Mengerjakan sesuatu yang monoton Apa itu? Ternyata kuncinya ada di produksi Dan saya pulang ke Indonesia Kemudian menitipkan Ke kawan sahabat saya Mas Arief Gampang Utomo Yang punya respiro Beliau ini memang bisa dikatakan Pakar dalam kluster produksi Dengan penelitiannya beliau Membuat kluster-kluster produksi kecil itu Kita bisa kompetitif Bahkan bisa melawan Jina Sekalipun Oke, saya lanjutkan ya Kemudian saya bilang sama Mas Arief Mas, aku nitip ya Ini Arek-arek Dari Korea Kemudian tolong Dua orang ini Dijadikan Piloting Untuk Pembuatan kluster produksi Kita harus buktikan Bahwa teman-teman Yang ada di Korea ini PMI Atau pekerja migran ini Bisa pulang Membangun kluster produksi Dan itu Dibuktikan oleh Mas Arief Gampang Utomo Dalam waktu hitungan Gak sampai satu tahun Mereka sudah punya Karyawan ada yang lima Ada yang sepuluh lebih Dan sekarang ini Ada empat orang Yang ngikut Dititipkan ke tempatnya Mas Arief Dalam artian dibina Oleh Respiro Memiliki kluster produksi Di sana Ada juga yang Internet marketing Ada Di bidang internet marketing Atau internet marketer Ada juga Saya nitipkan ke Sahabat saya juga Namanya Reza Galih Yang punya Seika Hijab Nah Singkat cerita Yang satu ini Agak unik nih Karena masih anak muda Dia masih kuat untuk Belajar dan berpikir Yang rumit-rumit Alias yang Tadi orang tua Mengatakan Daptek Tadi itu Nah kemudian Dia belajar Dan sekarang Ada di Semarang Setidaknya Perbulannya bisa Mendapatkan penghasilan 10 juta 15 juta Perbulan Lumayan loh Ya Paling gak Ya Kalau bisa dihitung Dengan penghasilan Yang ada di Korea Itu Hampir sama-samalah ya Kalau dia kerja dengan normal Dan Dan setidaknya Pengeluarnya jadi lebih kecil Karena dia tinggalnya Di Semarang Saya lanjutkan ya teman-teman Apa insight dari Suatu cerita ini adalah Bahwa kita tidak bisa Memukul rata Kondisi kita Dengan kondisi kebanyakan orang Kalau istilahnya Jangan kita Menyamakan ukuran sepatu kita Dengan ukuran sepatu mereka Dan Paling utamanya adalah Kaum Mayoritas Saya bukan motivator yang akan teriak Kalau aku bisa Kamu juga bisa Kenapa? Karena mayoritas rakyat kita Tidak bisa Atau lambat bisa Ini harus ketahui Saya udah bahas Balik-balik Mau dari segi IQ-nya Dari segi pendidikannya Dari segi Keterbelakangan terhadap informasinya Dan hukum itu Dibuat bukan untuk Melindungi segelintir orang Yang bisa melek Membuat tiktok shop itu ya Ataupun marah Influencer-influencer Bukan seperti itu Dan mengorbankan Mayoritas lainnya Bukan seperti itu Justru malah Hukum ini harusnya Melindungi yang mayoritas Lebih dahulu Kalau buat kami-kami Buat Anda Yang nonton materi saya ini Itu tentu saja Tidak seberapa Menjadi masalah Mungkin juga Sembagian Akan bermasalah Gitu kan Tapi insya Allah Buat saya pun Saya akan selalu mengatakan Kepada tim saya Tidak ada krisis Krisis itu hanya Di benakmu saja Itu yang saya katakan Dengan saya Dan tim saya Kenapa? Karena kita mampu Menang bersaing Insya Allah Seperti itu Kita mampu Belajar lebih Kita bisa memahami Situasi Dan beradaptasi Dengan cepat Nah tapi Tidak dengan mayoritas Penduduk Indonesia Atau mayoritas Pengusaha Atau UKM Indonesia Kebijaksanaan itu Bukan berarti Naif Membiarkan rakyat itu Berperang Dengan Penjajah yang Beranmunisi lengkap Dari luar Ya contohnya Yang sekarang terjadi ini Apa permasalahannya Di Tanah Abang Itu bukan dikarenakan Masalah TikTok Shop Bukan Itu hanya mungkin Ya Persentasi yang kecil saja Kalau Yang terdisrupsi oleh TikTok Shop itu Yang ada di orange Ada di hijau itu Itu iya Nah Tapi Tetap ada Yes ada Cuman Menurut saya nih ya Yang termasuk Besar itu adalah Produk import Permasalahannya itu Cukup kompleks ya Sebetulnya Tapi saya akan berusaha Menyimpelkan dengan Bagian yang saya buat Yang sederhana saja Ada yang namanya UKM Konsumen Ya kemudian Produsennya Kompetitornya Regulasinya Ya termasuk juga Pemerintahnya Saya mulai Dari Sisi ini duluan aja deh UKM saya bahas Paling belakang Oke Dari sisi Si kompetitor lebih dahulu Kompetitornya Untuk bicara masalah Persaingan pasar tanah abang Itu ada dua Yang pertama Dari dalam Dan yang kedua Dari luar Yang maksud saya Dari dalam itu adalah Produksi dalam negeri Dan yang kedua Produksi luar negeri Atau barang-barang import Produksi dalam negeri itu Sudah sangat Bervariatif Dan kreatif Nah saya tidak mengerti Tidak benar-benar mengikuti Pasar tanah abang Seperti apa Tapi kalau dari sekilas Lihat Toko-tokonya Mereka-mereka Berjualan produk-produk apa Itu rata-rata itu Ia tidak benar-benar Bisa mengikuti Apa-apa yang ada Di tempat sosial media Saat ini Mereka itu yang berjualan Di sosial media Di Instagram Itu sudah sangat Variasinya itu Keren-keren lah Gitu loh Ya bisa Bahkan saya mengatakan Mereka bisa bersaing Dengan produk import Kecuali mungkin Masalah harga saja Nah maka dari itu Sebetulnya harusnya Berbicara masalah kompetisi Pihak para produsen-produsen Tanah abang Juga harus Mensiasati hal itu Ini yang kedua Adalah Bicara masalah produk import Nggak bisa juga Kita itu Mebebaskan kompetisi itu Dengan produk import Yang bisa dikatakan Mereka tingkat efisiensinya Sangat tinggi Kenapa bisa dikatakan begitu Karena mereka Yang pertama juga Mereka yang memproduksi kainnya Sebagian dari kain-kain Yang ada di Indonesia itu Masih diimport Saya ambil contoh saja Kalau bicara masalah katun Atau katun bambu Katun itu sendiri Bahan bakunya Itu masih import Kenapa? Karena di Indonesia sendiri Kapasnya itu Hanya daerah timur saja Yang itu bisa Dipintal dengan baik Nah ini satu Yang kedua Mereka Memproduksi Dengan tingkat efisiensinya tinggi Kenapa? Karena Dalam satu kluster produksi itu Itu mereka Sangat lean Produsen kain Sangat berdekatan Atau dalam satu area Dengan Si penjahitnya Bahkan sebelum Kain itu terjadi Mungkin produsen Benangnya itu Sudah ada dalam situ Termasuk dalam Aksesori seperti Kancing Resleting Dan yang lain-lain Intinya Satu ekosistem Fashion itu Sudah ada dalam Satu kluster produksi sendiri Atau area produksi Yang itu Membuatkan ramping Itu yang kedua Yang ketiga Regulasi dari pemerintah juga Kalau ekspor Itu mereka Mendapatkan Keringanan pajak Kalau mereka Menjualnya Dengan harga Cost to cost mereka saja Mereka masih bisa Mendapatkan Cashback pajak Atau insentif Dari pajak Dan kemudian Ongkos kirim pun juga Mereka Sangat Ramping Saya kok Bisa mengatakan Mereka mendapatkan Subsidi juga Dari pemerintah Untuk berbicara masalah Ongkos kirim Atau setidaknya mereka itu Karena partainya besar Mereka bisa Konsolidasi shipment Dan mereka juga punya Warehouse-warehouse Transit yang ada Didekat Indonesia Termasuk yaitu Di Singapura Dan Malaysia Oke Itu setidaknya Kita berbicara Masalah produk Persaingan produk Atau kompetitor Dari sisi produknya Baik dari produk dalam Ataupun dari produk luar Nah Produk-produk impor Yang banjir ke Indonesia ini Dikalikan 10 nih Dengan adanya yang namanya Platform Seperti tadi itu TikTok Shop Dan juga Orange Ataupun juga Ijo dan yang lain-lain Kenapa saya mengatakan Yang lain-lain ini juga Marketplace ini juga Lu kan sudah dilarang Import secara langsung Ini kita tidak berbicara Masalah import secara langsung ya Teman-teman Kita berbicara masalah Importer-importer Yang memang punya izin import nih Bukan yang satuan Kita order via Marketplace Bukan Nah Jangan diabaikan nih Yang mereka yang order secara paralel Atau secara bulky Atau secara kontaineran itu Itu masuk ke Indonesia Baik mereka itu Bermerek Ataupun mereka itu tidak bermerek Yang jelas ini semua Memengaruhi industri kita Bahkan Ada kecurigaan-curigaan juga Bahwa Produk-produk yang sudah tidak laku Di sana Untuk mempercepat cash flow-nya mereka Dibuang ke tempatnya Indonesia Jadi itu bukan produk-produk second ya Itu produk-produk baru Kalau kita sering sebut mungkin namanya sisa ekspor Sisa ekspornya mereka Tapi bukan sisa ekspornya kita Nah Dengan adanya platform ini Mereka bisa membaca Kemudian membantu si Pihak-pihak yang asing ini Untuk menjual produk-produk Yang import itu Untuk itu mempunyai kepentingan Dari pihak luar sana Nah Silahkan Anda cek sendiri Investigasi sendiri Itu terjadi Atau setidaknya dari teman-teman Yang oportunis Yang memasukkan barang-barang itu Ke Indonesia dan berperang dengan Bangsanya sendiri Itu dari sisi produk importnya Plus dengan platformnya Oke sekarang kita berbicara Dari sisi produsenya bagaimana Nah Tadi sudah kita bicarakan juga Kalau produk dari luar negeri Itu berbeda dengan produk dalam negeri Produk dalam negeri Atau produk Cina Dengan produk Indonesia Produk di Indonesia Itu Tidak memenuhi Syarat efisiensi Ini jelas Ini akan mempengaruhi Harga jualnya juga Untuk ke para UKM-UKM Yang bisa dikatakan Sebagai brand owner Designer Ataupun juga Mungkin Grosiran di Tanah Abang tadi Nah Ini yang paling penting nih Sebetulnya ya Adanya Peran pemerintah itu Sendiri bagaimana Peran pemerintah ini Bisa dikatakan Bermacam-macam ya Yang pertama Kita berbicara Masalah peran pemerintah Dalam Membuat regulasi Ini yang paling penting Nah Tidak bisa kalau Mereka Diajak bersaing Baik ini regulasi Untuk produk importnya Kita Langsung diajak bersaing Dengan pihak Cina Yang jelas-jelas Lebih efisien daripada kita Ataupun juga Dari sisi platform Makanya dia bilang gini Masih Kenapa tidak membuat Platform atau marketplace Sendiri saja Yang merah putih Atau pemerintah membuat itu Ya tidak bisa seperti itu Tanpa adanya regulasi Yang kuat Kalau kita Dibuat liberalisme Ekonomi seperti sekarang ini Dalam artian Wow Yang pihak sana Atau pihak Platform Itu diinjek Oleh Venture capital Yang besar duitnya Bakar-bakaran duit Ya mereka jelas Itu akan Membuat Pukat harimau Berjalan ya Masuk semua UKM-UKM kita Di sana Ya ketipu lah Istilahnya gitu ya Tanda petiknya Terserap di sana Dan kemudian Dinaikkan perlahan-lahan Atau dikontrol Algoritmanya kemudian Nah Kita gak bisa Begitu saja Membuat platform Membuat platformnya Gak susah Nah tengin trafficnya Itu yang susah Jadi ini perlu Adanya pengaturan Regulasi Tidak bisa kita Liberalisasi informasi Apakah memungkinkan Kalau itu ditutup Mas Ji Saya bilang itu Suatu kemunduran ya Kita sudah berbicara Masalah kemajuan Yang harusnya Jangan nutup Ya harusnya kita juga Bersaing membuat Tapi kita tutup Lebih baik daripada nutup Mungkin Kalau lebih pas ya Kita ambil lah ya Yang ter Baik dari yang terjelek Itu yang mana Gitu kan Ya Atau mungkin juga Yang sahamnya Belum dimiliki Oleh asing besar-besaran Itu yang mana Nah atau mungkin juga Pemerintah bisa Mulai membuat Yang merah putih Lah ya gitu ya Atau BUMN Membuat yang merah putih Atau menginjek Yang merah putih Dan kemudian Ditambahkan dengan Regulasi traffic Seperti yang saya katakan Sebelumnya Yaitu dengan regulasi Contohnya Sekian persen Dari Gaji PNS Dialokasikan Untuk token Pembelian produk Khususus Merah putih Itu contohnya saja Nah peran pemerintah Yang lain apa Yaitu untuk Mengedukasi Edukasi seperti apa Mengedukasi Yaitu penjual-penjual Di tanah abang Atau mungkin Tidak bisa langsung penjual Tapi juga bisa Melalui Perantara Si pengelola-pengelola Pasar Tidak hanya tanah abang Tapi pasar-pasar yang lain Untuk mereka Siap bersaing Tapi bagaimanapun ya Harus juga Dipelajari ya Pasca pandemi Perilaku konsumen itu Berubah Ini yang Teman-teman juga harus tahu Yang mereka biasa Belanja Di offline Desak-desakan Sudah mulai di Arahkan Untuk tidak berdesak-desakan Sekarang itu kebawa Jadi kenyamanannya Belanja online Sudah mereka Rasakan Ini juga harus hati-hati Nah Mereka harus pandai-pandai Mendadakan trafik Atau setidaknya Pasarnya dibuat O2O channel Online Dan offline Gitu lah Gampangnya begitu Kalau ngomong O2O Kelainnya terlalu Berat Kita ngomong Multi channel lah Begitu ya Ada online-nya Ada offline-nya Nah ini setidaknya Diajarkan seperti itu Cuman ngomongin Ngajarin ke mereka pun juga Memang tidak mudah Kalau gak percaya Saya tantang kepada Teman-teman Internet marketer nih Yang Anda sudah Jago-jago jelas Saya jago bilang Jago-jago banget Ajarilah yang sederhana Ilmu kepada mereka Untuk cara berjualan online Dan Anda akan menemukan Mungkin Jadi Anda tidak sabar Dengan Kebolotan-kebolotan Dari generasi Empat puluh tahun ke atas itu Yang sekarang berjualan Di pasar-pasar tradisional itu Saya menyebut tradisional ini Karena Sebenarnya pasar tradisional itu Ya pasar offline Yang kalau pasar yang modern Ya lebih cenderung Pasar online Atau online Offline Oke Saya lanjutkan ya teman-teman Nah silahkan Anda Coba Cara mengedukasi mereka Seperti apa Jangankan berbicara Masalah ngiklan Atau membuat Konten-konten Mereka foto produk aja Alakadarnya Bener nggak Jadi ada yang nggak Distrika Ditaruh di tempat Lantai gitu saja Kemudian di foto Ampun deh Nah itulah Mayoritas Bangsa kita Seperti itu Paham ya Jadi Proses edukasinya Saya yakin ini Pemerintah juga tidak cukup Kalau kita berbicara Masalah pemerintah ini Saya kok melihat Banyak reformasi Pemerintah itu Di Kementerian-kementerian Saya melihat itu Terus terang Tapi ini tidak sampai Ke Pemerintah-pemerintah Daerah Nah seolah Kayak ada raja-raja kecil Di dinas-dinas Kooperasi UKM Perindustrian Dan yang lain-lain Sedikit banget Dari mereka yang sudah Melakukan reformasi Mental Para PNS-nya itu Yang mayoritas Ya gitu Regulasi di atas Atau Kemampuan Daya pikir Yang ada di kementerian itu Tidak sampai Ke bawah-bawah Dinas-dinas Ini Yang harus diketahui Kalau saya bilang Maaf ya Bukan daya pikir Mental Mentalnya Banyak yang masih Di zona nyaman Mencari UKM-UKM Asal titip Absen Madesu Gak jelas Itu untuk ngikutin Pelatihan-pelatihan Saya ngomong seperti gini Kenapa? Saya soalnya Bolak-balik Diundang ke UKM-UKM Dinas Atau Baik itu Dinas Kota Ataupun Pemprov sekalipun Saya ngeliat Ini gak salah Ini UKM kita Tampangnya itu Kayak jogi-jogi Tidak tahu gak Jogi-jogi Mereka pakai baju putih Kemudian Celana hitam Anak-anaknya Mudah-mudah Tapi diajak ngomong Usahanya apa? Bingung jawabnya Saya melihatnya Ini kemungkinannya Adalah UKM-UKM Yang mereka dibayar Untuk supaya mereka datang Dan duitnya masuk ke tempat Dinas kembali Itu masih terjadi Anda bisa cek Oke Dan Yang Hampir terakhir Yang terjadi sekarang ini Adalah Inflasi Atau perubahan Iklim ekonomi Di Indonesia Bahkan ini terjadi Sejak akhir tahun kemarin Itu terasa banget kan Inflasinya Pas BBM naik Sekarang dolar Naik lagi kan BBMnya Naik lagi juga kan Nah Ini jelas Ini inflasi Ini menjadi momok Kita bolak-balik ya Yang terjadi seperti itu Percaya gak percaya Begitu Barang-barang itu naik Daya beli Jadi turun Nah ini juga Pengangguran PHK juga menjadi Lebih masal Terus ada yang komentar Seperti gini Maci Bahas dong Maci Tentang judi online Saya itu awalnya Terus terang teman-teman ya Agak sikit Mikir gini Apa hubungannya Sama judi online Karena memang mungkin Saya gak pernah menyentuh Hal seperti itu kan ya Teman-teman ya Nah Ya Alhamdulillah nih Dan gak pernah Bukaan gak ngerti juga Itu apaan Meskipun dapet iklannya Dapet iklannya juga Bolak-balik Dan saya sempet ya Laporkan ke kawan saya juga Yang polisi Dia cuma sekadar bilang gini Mas Ini gak mudah Mas kayak gini Sudah Ini dilaporkan pun Juga udah bolak-balik Yang lapor Ya dideteksi Hilang gitu saja Atau gugur satu Tumbuh seribu Mereka pake engine Mas Dan yang jelas Tau gak apa Ada backingnya Yang sangat besar Sangat besar Bukan besar Sangat besar Itu top-top levelnya Di negeri ini Itu yang terjadi Seperti itu Tapi jangan menghubungan Langsung ke presiden Nanti top level Dikiranya presiden Enggak Sejajar dengan mereka Mereka itu Nah ini yang terjadi Ya teman-teman Nah ternyata Pas begitu saya selidiki Apakah bener judi online itu berpengaruh Ada pengaruhnya juga 200 ribu member judi online yang ada di Indonesia Mungkin sekarang bertumbuh terus Yang dikatakan sampai ratusan triliun akumulasinya Sejak tahun berapa Belasan lah itu ya Saya gak ingat datanya Wow Ternyata ada juga ya Dan ternyata judi online ini Sudah membangun ekosistem yang sangat luar biasa loh ya Ekosistem nih Bahasanya Yaitu Pas kakalah judi Nanti juga mereka Akan Pinjol Atau pinjam online Nah kalau sudah pinjam online Ya Jangankan mereka bicara masalah membeli Nyicil aja berat Kalau gak mampu Pilihannya Bunuh diri Karena pinjaman online ini sadis banget loh Teman-temannya Jadi Saya pernah kena bless-bless beberapa kali juga Mungkin dari Orang-orang yang kontaknya Ada di tempat saya Ada tempatnya dia Itu Saya di-bless loh Ini Wih Kalau gak kuat malu Itu bisa bunuh diri beneran Jadi anda-anda yang Yang berada dalam ekosistem judi online Ataupun pinjam online itu Yaitu anda Orang-orang yang terlibat dalam bunuh diri Masal saat ini di Indonesia ya Nah satu itu Kalau mereka gak kuat mental Mereka bunuh diri Kalau kuat mental pun juga Ngadepinnya juga gak mudah Sekarang mau bayarnya dari mana Wang kerja pun juga Gak bisa buat cukup untuk Untuk menutupin Hutang bunga berbunga itu Akhirnya apa? Nah inilah produk pasangannya Atau company Pasangannya adalah Kriminal Mungkin bisa ditawarin jual narkoba Mungkin ngerampok Bahkan mungkin bisa jadi hitman Pembunuh-pembunuh Bayaran Bisa? Bisa Sangat bisa Apalagi ini musim Tahun-tahun politik nih ya Sangat berat banget ya Oke Nah itu teman-teman ya Itu yang terjadi di Indonesia Sekarang saya mau ke bahasan yang terakhir Bagaimana dengan UKM kita? Nah ini sekarang Kalau berbicara masalah UKM kita UKM kita ini termasuk UKM yang malas Mayoritasnya seperti itu Malas untuk belajar Saya ngomong Kenapa? Karena Indonesia itu gemah ripah Loh jinawi Itu salah satunya Kenapa? Karena juga ya Sistem pendidikan di Indonesia Itu yang terlalu memberatkan mereka Dengan hapalan-hapalan Dengan mata pelajaran-mata pelajaran Yang sifatnya itu hanya teori Tidak banyak prakteknya Tidak banyak life skillnya Ini yang sekarang terjadi Wah kompleks banget Kalau bicara masalah itu Nah Sehingga itu nanti Membentuk apa sih? Membentuk mereka ini Lambat berinovasi Membentuk mereka itu Yang sering ngomong Sedikit-sedikit gaptek Ataupun malas upgrade Ataupun nyalahin pemerintah Tok Ataupun bagian bilang gini Cuma sekedar bilang Tutup Saya tidak ada pilihan lain TikTok tutup Sekarang TikTok sudah tutup Itu yang Shopee juga minta tutup Tokopedia tutup Semuanya tutup Kalau ini semua ditutup pun juga Anda belum tentu bisa menang bersaing Sudahlah Begitu Kenapa? Karena Bicara masalah Online itu saat ini Sudah kayak Kenisayaan itu Sudah Hal yang Sudah kenisayaan Suka gak suka? Saya ini pembuat platform online Tapi saya sendiri Sebenarnya kok disuruh milih Online sama offline Saya lebih memilih offline Bukan karena masalah Tidak bisa menang bersaing Bukan masalah seperti itu Kita ngerti kok jalannya Bagaimana masih tetap bisa bertahan Tapi masalahnya adalah Bicara masalah keberkahan Ini perkataan guru saya ya Bisa jadi Orang jualan gorengan Di masa sekarang ini Lebih barokah Dibandingkan orang yang jualan online Kenapa? Ada senyumannya Ada sapanya Ada silaturahminya Ada tangannya yang bergerak Ada keringetnya yang bercucur Nah mungkin teman-teman yang online itu Tidak ada tata kerama saat ini Semuanya pakai chatbot Mengirimkan barang pun juga Tidak berpikir orang itu riduh Atau tidak setelah itu Ya semuanya langsung ngomong Bintang lima ya Bintang lima ya Ya kok masa banget testimoninya Nah ini makanya Bisa jadi loh Sekarang ini Kalau Anda mau mengejar keberkahan Ya tambahin offline-nya Ya Jangan cuma di online saja Toh datanya menunjukkan 90% penjualan retail itu Masih offline Memang Sebarannya tidak merata Di Jawa Itu bisa jadi 30% lebih Di luar Jawa Mungkin 10% Atau bahkan 5% kurang Penjualan online-nya Makanya offline masih Sangat kuat sekali di sana Dan itu pun juga Sebaran produknya berbeda-beda Kalau makanan Masih banyak yang offline Kalau mungkin Fashion-nya sudah mulai Banyak yang online Nah gitu ya teman-teman ya Jadi kalau berbicara Masalah Pengalisan sesuatu Masalah Tidak bisa kita itu Oh ya ini tutup Karena apa Satu hal saja ya Nah bagi teman-teman Yang suka skip-skip Cuman Baca judul Terus komentar Bok banyak istighfar Saya gak dongkol juga Karena apa Ini Anda sudah di Kasih video Dengan Segala macam Ilustrasi Dan juga narasi Anda gak baca loh Masih males Nah saya Terus mau bilang Apa lagi Ngerti ya teman-teman ya Yuk Indonesia ini Juga harus Bangkit maju Kalau kita cuman jadi bangsa Yang cuman nyalahin doang Saya sebutnya juga nyalahin pemerintah sih Tapi Ada tapinya Ngasih solusi Caranya bagaimana Dan kalau itu Toh pun Solusinya dilakuin Kita juga harus bergerak Ngerti ya Kenapa Karena kita gak bisa Menjagain Nasib kita Kepada cuman pemerintah doang Kita harus bergerak sendiri Kita harus mengubah sendiri Atau lebih baik Yang terbaik adalah Kita bergerak bersama-sama Kita membangun jamaah bersama-sama Kita bersatu Yuk kita mulai ngerintis Fardu kifayahkan Membangun ekosistem Merah putih Membangun ekosistem Sariah Kita galakkan itu Mudah-mudahan Kita Dipersatukan Oleh orang-orang yang satu vibrasi Dalam perjuangan Merdeka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton